Halo masih mengeksplor Nusa Penida apa kabar guys how are you today right sekarang gua udah di Clinking Beach Ayo kenapa dinamain Clinking karena memang ada pulaunya itu kayak Clinking itu seperti itu guys Oke dari Bukit Teletabis gua langsung naik motor ke Clinking Beach seperti itu sih guys jadi perjalanannya melewati hutan yang belum pernah gue jalani sebelumnya jadi gua sampai sini itu sekitar jam 4 lewat 18 jadi pada tanggal 13 March 2022 gitu loh right buat lo yang belum nonton Teletabis Bukit silahkan cari gitu jadi ini kita lihat diatasnya itu ada ya rumah penduduk atau memang dia jualan makanan kelapa jadi tuh saya enggak turun ke bawah guys nyesel juga sih jadi kalau memang neng teman-teman semua pada mau ke mana ke Rusa Penida paling gak 2 malem lah gitu loh satu malem di satu tempat eh satu maksudnya satu hari itu ya kalau bisa merasakan turun ke bawah juga nih kayak Clinking Beach soalnya tangganya terjal juga Diamond Beach tangganya tergal juga gitu jadi kemarin itu memang saya udah ngedrone aja cukup deh mungkin lain waktu saya nginep dua malem atau tiga malem di Nusa Menidah biar lebih puas gitu loh oke buat temen-temen yang baru mampir ke channel please support content creator Indonesia subscribe share like comment below Oke the next day gua ke Diamond Beach and mana Broken Beach Angel Bilabong jadi ceritanya gua keenakan di sini guys jadi gua ke ada satu tempat guys nggak jauh dari sini itu jadi bisa ngelihat Clinking Beach dari jauh dan sunset guys indah banget jadi begitu sunset gua lupa guys bener-bener asli gua lupa gua harus ke pelabuhan lagi nyari apa nyari penginepan gitu loh jadi begitu keluar dari daerah ini itu udah maghrib udah gelap guys waduh gelap banget jadi dari sini ke pelabuhan itu sekitar satu jam atau satu setengah gitu ya saya naik motor eh melewati hutan yang memang tidak ada kanan kirinya lampu jadi buat temen-temen yang naik motor ke sini kalau bisa sebelum sebelum maghrib ya udah udah harus cabut dari sini atau cari penginepan di sekitar sini ada kok kemarin itu saya ditawarin cuman saya nggak berpikir aja untuk nginep saya pikir di daerah tempat kedatangan kemarin di pelabuhan ada penginepan murah ternyata semua sama lah ya gitu guys oke enjoy video and I love you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati